Yohanes menyatakan bahwa kasih Allah nyata ketika Allah itu mengutus anaknya ke dalam dunia. Itu artinya arah kasih itu keluar, arah kasih itu tidak ke dalam. Kita tahu bahwa Allah mengasihi dirinya maka dia menyatakan kasih itu keluar. Tapi manusia tidak bisa demikian. Kita tidak bisa mengatakan bahwa saya mengasihi diri saya sendiri dulu, baru kemudian saya mengasihi orang lain. Kalau saya belum berhasil mengasihi diri saya sendiri dulu, mencintai diri saya sendiri, saya tidak bisa mencintai orang lain. Kita tidak bisa mengatakan demikian. Manusia yang cinta diri, kita punya istilah khusus buat itu ya, narsis. Cinta diri, suka melihat diri, suka melihat cermin, suka memuji diri sendiri, suka mendapat like di dalam sosmed kita misalnya. Tapi ketika kita mencintai diri sendiri, pertanyaannya, apakah kita benar-benar melihat ke dalam diri dan kemudian menemukan ada hal yang demikian indah, demikian baik, sehingga kita itu layak dicintai. Sehingga kita itu layak dikasih. Bapak-Ibu, apakah kita melihat ke dalam diri kita dan kemudian betul-betul ada sesuatu yang baik, ada sesuatu yang indah pada diri kita sehingga kita layak untuk dicintai. Benarkah itu ada? Bapak-Ibu tergantung ya, kalau kita memang orang narsis, kita akan mengatakan diri kita layak. Tapi saya akan katakan, kalaupun ada hal yang baik, ada hal yang indah di dalam diri kita, sehingga kemudian kita mengatakan saya layak untuk dicintai, itu adalah karena Tuhan memberikannya ketika dia menciptakan kita. Itu adalah tanda kutip sisa dari image of God. Sisa dari gambar Allah ketika Tuhan menciptakan manusia, Tuhan menciptakan manusia dengan kemuliaan. Kemuliaannya adalah gambar Allah manusia itu bisa berelasi dengan Allah mengenal Tuhan, bisa beribadah kepada Tuhan. Image of God. Tapi kita jatuh di dalam dosa, image of God itu tetap ada, meskipun sudah rusak. Karena tetap ada ini, maka memang kita bisa melihat ada hal-hal yang masih ada kebaikan, ada keindahan di dalam diri manusia. Tetapi itu pun berasal dari Tuhan. Itu bukan berasal dari diri kita sendiri. Dan orang yang demikian, kalau dia mengenal Tuhan, dia membandingkan dirinya, dan kemudian dia mengenal Tuhan, maka orang itu harusnya lebih mencintai Tuhan daripada mencintai diri. Orang yang lebih mencintai diri daripada mencintai Tuhan, daripada mencintai orang lain, itu pasti bukan orang yang mengenal Tuhan. Kalau kita mengenal Tuhan, dihadapan Tuhan kita tahu siapa diri kita, tidak mungkin kita mencintai diri kita. Dari bagian ini saya mau mengajak Bapak Ibu untuk merenungkannya. Saya mau men-sharingkan perenungan saya berkenaan dengan perintah kedua. Ada dua perintah besar di dalam kitab suci. Kristus itu merangkumkan seluruh perjanjian lama, seluruh taurat. Itu dalam dua perintah besar. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu. Kalau di dalam perjanjian baru, dengan segenap akal budimu. Dan kemudian perintah yang kedua, yang dikatakan sama seperti perintah yang pertama. Itu adalah, kasihilah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Kasihilah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Dari perintah ini, seolah-olah kalau kita tidak mengasihi diri kita, maka kita tidak mungkin mengasihi orang lain. Yang saya pikirkan, yang saya renungkan, saya mau sharingkan kepada Bapak Ibu sekalian. Untuk kita coba mengerti apakah kita mengasihi diri sendiri itu benar atau tidak. Yang pertama, dikatakan bahwa ini adalah satu perintah. Ini adalah satu perintah untuk mengasihi sesama kita. Maka kalau ini satu perintah, harus perlu diperintahkan. Maka ini pasti bukan satu hal yang spontan kita lakukan. Ya Bapak Ibu, kasih itu bukan sesuatu hal yang spontan dilakukan oleh manusia. Itu bukan natur dari manusia yang berdosa. Manusia yang berdosa tidak mungkin mengasihi sesamanya. Manusia berdosa ketika mengasihi, kasihnya itu arahnya kepada diri. Mengasihi siapa? Orang yang ada urusannya sama kita. Orang yang ada hubungannya sama kita. Mengasihi apa? Mengasihi siapa? Orang yang bisa menguntungkan kita, orang yang bisa mendukung kita, dan seterusnya. Ketika kita mau dekat dengan seseorang, kita mau mengasihi seseorang. Kalau kita belum ditebus oleh Kristus, belum diperbarui oleh Tuhan, maka kasih kita itu sebenarnya adalah kasih yang ujungnya adalah diri kita sendiri. Ini adalah satu perintah, itu bukan satu hal yang spontan kita lakukan. Ini adalah satu hal yang harus diperintahkan, harus dilakukan, dan kemudian ada standarnya. Standarnya adalah seperti mengasihi diri. Ini yang pertama. Yang kedua, seperti mengasihi diri. Kalau kita mencintai diri kita, saya memikirkan, kalau saya mencintai diri saya, apa yang saya cintai dari diri saya? Apa yang saya cintai dari diri saya? Sehingga ketika saya melihat hal itu, saya suka, saya mencintai diri saya, dan kemudian itu saya bisa jadikan standar untuk mencintai orang lain. Itu bisa saya jadikan standar untuk mengasihi orang lain. Bapak-Ibu, kalau kita sungguh-sungguh jujur di dalam diri kita, apa yang baik di dalam diri kita? Sehingga kemudian kita bisa jadikan standar untuk kita mengasihi orang lain. Ada atau tidak? Renungkan, pikirkan hal ini. Yang ketiga, kalau kita sulit mengasihi orang lain. Perintah ini mengatakan, kasihilah sesamamu. Tapi kita sulit untuk mengasihi orang lain. Ada orang yang mudah akrab dengan orang lain, orang sanguin, ketemu siapapun, dimanapun, bisa langsung berhai-hai. Ada orang yang tidak, ada orang yang introvert, yang tidak mudah untuk bergaul dengan orang lain. Saya tidak mengatakan bahwa itu tidak mencintai juga, itu ekspresi yang berbeda. Tapi misalnya kita sulit untuk mengasihi orang lain, susah untuk ramah. Saya tadi juga barusan sore hari dapat telepon dari seorang jemaah di tempat ini yang kasih masukan buat GRII. Kasih masukan buat GRII. Kira-kira masukan apa Bapak Ibu? Ya Bapak Ibu mungkin juga tahu gitu ya. Kurang ya, persekutuan kurang, hangat, dan lain sebagainya. Kemudian saya tanya, setelah orang itu kasih masukan, apa yang dilakukan oleh orang itu? Dia menyapa orang lain duluan kah? Biar mau kenal jemaah yang lain duluan? Atau dia cuma kasih masukan? Ini yang seringkali terjadi. Kita mudah untuk kasih masukan kepada orang lain. Tapi kita sulit kemudian untuk melakukan apa yang menjadi masukan kita sendiri. Kalau kita sulit mengasihi orang lain, pertanyaan saya adalah apakah kita tidak melihat ada sesuatu yang baik pada diri orang lain? Kita bisa melihat hal yang baik pada diri kita, tapi apakah kita bisa melihat ada hal yang baik juga pada diri orang lain? Sampai jumpa di video selanjutnya.